hai oke selamat datang kita maksudnya kom channel salam bapak rumah tangga jadi saya baru saja beli kepepet ya terpaksa beli pernah anak nasi serba guna merke Cosmos seri CRJ 3232 menggantikan resukur saya merek Pilip sebelumnya Pilip digital yang rusak dan cari spearpatnya terkadang sulit yaitu termostat seperti itu jadi saya terpaksa ya beli ini beli Cosmos Cosmos ini dan kenapa saya pilih yang warna ini karena anakku yang minta Pak ada gambarnya gambarnya lucu lah seperti ini boknya sendiri lumayan lumayan premium buatan Indonesia PT Star Cosmos ini bukan indos ya tapi kalau misal mau beli rice cooker ini ada linknya di box deskripsi maupun di kolom komentar oke harganya sendiri tidak sampai 300 ribu rupiah aku beli di Jogja 375 ribu tapi kalau misal cari di online itu cuma 350 ribu kalau nggak salah tak cariin yang paling mulai linknya nanti terus kenapa beli Jogja karena biar enggak ongkos kirim yang pertama yang kedua karena saya butuhnya mendadak hari ini harus punya nasi karena reskorkernya tiba-tiba mati seperti itu reskorkernya yang Pilip digital Oke unboxing reskorker seharga hampir 300 ribu ini terjangkau seperti itu unik ya oke buka dulu baru ya untuk dayanya sendiri saat memasak di 400 bat daya memasaknya enggak tahu daya penggangatnya berapa Oke kita buka warnanya putih udah isinya cuma ini reskorker sekaligus untuk memasak juga bisa untuk bodinya kayak kaleng ya kaleng ya kalau ada magnet dia nempel kalau saya anakku datang Oke ini penampakan dari reskorker hampir 300 ribu rupiah kosmos anakku yang suka nih gambari bagus soalnya gambari bocil banget terus dapat ini tampungan untuk uap air ya uap kalau masak ada tampungannya berbeda dengan Philipsko terus untuk build quality ya tahu sendirilah harga 300.000 kayak apa itu enggak bagus-bagus banget dapat pancinya terus ini belum tak coba ya enggak coba ya enggak ada tonggolan untuk nasi pulun atau apa enggak ada terus ini pancinya entek banget ya maklum ya 300.000 kurang dikit dapat nih sebelum ada tulisannya di sini ya sebelum membuka segel pastikan ada panci pemanas nasi Oke panci pengukus Oke sendok nasi gelas pengukur buku petunjuk dan kabel listrik kabel listrik udah nempel kita buka ya buka segelnya karena aku lagi batuk-batuk iya cepat semuanya oke nah ya lanjut dapat sendok nasi yang lemes maklumlah 300.000 Pak D sampai malah buku petunjuk sekaligus ini ada kartu garansi kalau masalah ada kartu garansi pancinya sendiri dia teknologi diamon as hard as diamon seperti itu terdapat internasional 3003 Aluminum alloy terus Harmon layer seperti itu anti lengket untuk menghangatkan nasi antara di 45 sampai di 70 Watt dayanya untuk memasak misalkan gelas takernya ada gelas takernya ada dong misalkan memasak cuma 600 selanuh 600 0,6 liter ya berarti ya 600 CC beras itu cuma butuh di 300 Watt sedangkan kalau misalkan pemisah memasak nasi antara 1,5 liter itu di 400 Watt kalau makin banyak berasnya makin besar listriknya seperti itu disini ada meterannya untuk air maupun untuk beras ya cup maupun liter satuannya disini untuk pancinya ini enteng banget udah itu aja mengenai dapat apa aja dapat panci dapat gelas taker merke kosmos dan untuk pengukus sebagai penutup saya ingin mencoba hangat atau tidak kalau nggak hangat nanti bisa diklaim ke toponya nah seperti itu ya kita masukkan dulu ini ya konvensional tidak serumit yang digital konvensional saja oke kita buka kabelnya masih grace masih baru mau di inline istriko nih nih gambarnya nih oke colokan ke listrik harusnya langsung nyala nih nih langsung nyala warm kelihatan nggak nggak tahu nih di kabel aku kelihatan nggak di sini ada lampu kecil LED kecil warm kalau di pencet ke bawah cook nah ini cook nih harusnya panas kita coba bentar ya panas atau tidak jangan lama-lama nanti panas banget sekaligus ini yamit-amit yang namanya juga barang produksi manusia ya siapa tahu bocor listriknya atau gimana kita cek kita coba panaskan bentar nih kita coba ya ini lampunya nyala nih tuh lampunya nyala ya ketip-tip ya flicker ya kalau ini warm warm ke atas misalkan kalau udah masak warm kalau ini masih istilahnya mama menanak nasi seperti itu cook kosmos CRJ 3232 bukan indos ya ini kepepet beli anak harus keren lamanya yang Philip tuh Philip dia tiba-tiba mati waduh Hai terus nyaris privatnya agak susah ya wes kepepet ya beli ini dulu ini nggak sampai setengah harganya itu lho padahal semoga awet lah kosmos pengen nyoba Miyako tapi kok terlihat build quality nya lebih atau lebih rendah daripada ini ya lebih kurang kalau ini ya lumayan lah meskipun jangan berharap lebih dengan harga 300.000 plastiknya kelihatan banget nih dan potongannya agak-agak kasar nih kelihatan tuh kita tunggu udah berapa menit ya kita cek panas atau tidak seharusnya panas-panas bro ini panas nih sayangnya termometernya tidak ketemu ya tak tembak ini panas ini asli udah semoga video singkat ini sudah jelas terkait unboxing dan cara pakai kosmos CRJ 3232 dengan desain seperti ini desain yang bocil-bocil aku suka soal ini kupu-kupu eh kupu-kupu ya pantai lah kosmos 3 in 1 memasak 400 Watt menghangatkan 70 Watt ya lah tulisannya di sini ternyata 220 Watt kapasitas 2 liter lumayan tuh untuk 2 liter beras 2000 cc beras 2 liter beras semoga video singkat ini bermanfaat jika ada pertanyaan terkait rice cooker maupun untuk menghangatkan nih namanya apa berarti ya magic.com berarti ya bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video artinya salam bapak rumah tangga tuh kosmos semoga dapatlah spare partnya untuk Philips money money mahal kosmos Ultraman selamat menikmati sub indo by broth3rmax